Baik, ada gajah di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tentunya saya mau tanya dulu ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat-sehat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita penjatkan atas keret Allah. Sehingganya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik sekalian, tapi sebelum kita lanjut. Di sini ada yang tidak hadir hari ini? Pada hari ini? Tidak ada, adik-adik. Adik semua ya? Adik semua. Alhamdulillah. Ya baik, adik-adik sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Zulkarnain. Silahkan Pak. Eh adik, adik. Ya, oleh adik Zulkarnain. Silahkan di. Oke, siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbisim. Immanirrohmanirrohim. Amin. Amin. Terima kasih banyak Di adik Zulkarnain Mile Atas partisipasinya Kasih tepuk tangan dulu untuk Zulkarnain Mile Atas keberaniannya Ya baik, adik-adik sekalian Saya ini rupa-rupa kurang semangat Coba saya mau lihat dulu Dengan sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus, semua hafal Semua hafal ini Hapal, Pak Guru Hormati Pak Guru Satu orang maju ke depan untuk Memandu, menyanyikan Lagu 17 Agustus Silahkan, adik Ilham Oke, terima kasih Pak Guru Ya, sama-sama ya, sama sama menyanyi Harus buka suara Buka suara semua Jadi teman-teman, marilah kita bernyanyi Lagu 17 Agustus Secara bersamaan Oke, satu, dua, tiga 17 Agustus Ya baik, beri aplaus dulu untuk kita semua Ya, baik Ya, sudah semangat adik-adik ya Sudah semangat Semangat Pak Guru Baik Nah, ini yang saya suka Supaya semua jadi lebih senang lagi Dalam belajar menerima materi Alhamdulillah ya Baik, pada hari ini kita akan belajar Tentang pendidikan agama Islam Yaitu materi Teladan Asma'ul Husna Teladan mulia Asma'ul Husna Tapi sebelumnya Saya ingin mau tanyakan terlebih dahulu Disini sudah ada yang pernah mendengar Asma'ul Husna Sudah yang pernah mendengar Pernah Siapa yang sudah pernah mendengar Siapa, siapa Coba, coba Apa Apa itu Asma'ul Husna itu apa Nama-nama Allah yang indah Nama-nama baik Nama-nama yang baik Nama cantik Iya Nama-nama yang baik Nama-nama baik Nama-nama indah Nama-nama yang indah Ya benar sekali Tentunya semua jawaban yang adik-adik kasih itu Semua baik Luar biasa Sangat baik Pernah dengar ini kata Orang Mbak Ajan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Pernah? Pernah 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 Contoh Asma'ul Husna Ya Itu adalah salah satu contoh Asma'ul Husna Adik-adik perlu ketahui Bahwa Asma'ul Husna itu Ada berapa jumlanya Saya rasa adik-adik sudah familiar dengan hal ini Ada berapa adik-adik? Iya pak guru 99 99 99 Ya benar sekali Ada 99 Akan tetapi adik-adik Yang akan kita pelajari pada hari ini Hanya ada 5 Apa saja? Penasaran 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 pak guru Oke Langsung saja Kita akan menelusuri 5 Asma'ul Husna ini Untuk itu saya meminta kepada adik-adik Untuk bersiap-siap menyediakan Buku Polpen Catatan Laptop HP Pokoknya sedemua disediakan ya adik-adik Oke Langsung saja Langsung saja Sebelum saya mengawali ini Perjalanan Perjalanan materi ini Tentunya Kita semua Harus mengetahui Terlebih dahulu Tujuan daripada Pembelajaran ini Apa tujuan Pembelajarannya Adik-adik Pasti adik-adik Penasaran lagi Ini tujuan Pembelajarannya Tujuan Pembelajarannya Yaitu Kita Sebagai peserta didik Mampu menjelaskan Asma'ul Husna Al-Malik Al-Qudus Assalam Al-Mu'min Dan beserta artinya Itu yang saya katakan tadi Ini lima asma'ul Husna Yang saya katakan tadi Adik-adik Nah selanjutnya Kita membiasakan Sikap suka menahan diri Mandiri Cinta kebersihan Menjaga lisan Dan hidup tertib Yang mencerminkan Perilaku asma'ul Husna Dalam kehidupan Kehidupan apa adik-adik Sehari-hari Kehidupan sehari-hari Alhamdulillah Sedikit-sedikit Sudah mulai masuk Iya adik-adik Sudah mulai perjalanannya Sudah mulai perjalanan Langsung saja Ini yang tadi kita sudah bahas Sudah kelihatan kan di layar Sudah panggur Iya Bagus sekali Kalau sudah kelihatan Berarti adik-adik sudah pandai Menggunakan teknologi Bagus Ini pengertian Asma'ul Husna Asma'ul Husna Adik-adik Kita mengetahui Bersama ya Asma'ul Husna ini Terbagi dari dua kata Apa saja adik-adik Asma'ul Dan Husna Asma'ul Husna Jangan terampas ya Jangan terampas Tenang semua mau dapat Semua tetap akan dapat Ibu Selviana terlebih dahulu Ibu Selviana Ayo Adik Selviana Asma'ul Husna Satu-satu Asma artinya apa Ibu Adik Nama Nama-nama Pak Adik Hilam Karim Adik Hilam Karim Ya Pak Guru Husna Husna Yang paling baik Atau bagus Nah sekarang yang menyimpulkan Adik Jum Adik Jum Adik Jum Ini yang paling rajin ini Ayo Simpulkan Berarti Asma'ul Husna Apa artinya Nama-nama Allah yang baik Ya tepuk tangan dulu Untuk kita semua Tetap semangat ya Pokoknya harus semangat Ini ikut Ini pelajaran Nah ini yang Pak Guru bilang tadi Ada lima Asma'ul Husna Yang akan kita pelajari Yang pertama Al-Malik Al-Ajiz Al-Qudus As-Salam Dan Al-Mu'min Al-Mu'min Bisa adik-adik lihat ini Bisa Bisa Pak Guru Ya Untuk itu Ini yang akan kita pelajari Coba Semua menyebutkan Ikut Patipa Guru Al-Malik 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 Maha Raja Maha Raja Al-Ajiz 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 Maha Perkasa Maha Perkasa Al-Qudus Al-Qudus Maha Suci Maha Suci Assalam Maha Sejahtera Maha Sejahtera Al-Mu'min 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 Maha Pemberi Keamanan Maha Pemberi Keamanan Ya Kenapa saya suruh Bacakan demikian Adik-adik Setidaknya ada Kita tidak akan tahu Ilmu yang akan tertempel Di dalam otak kita Adik-adik Ini Apabila kita ulang-ulang Ini satu hari Kita ulang-ulang 20 kali Adik-adik Ini sudah di luar kepala Adik-adik Al-Malik 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 Orang tanya Al-Malik apa Al-Malik Al-Malik Al-Maharaja Kalian sudah paham Ya Ya adik-adik Ujang nih Ya Pak Guru Ujang Ujang nih Ya Ujang Ya langsung saja Kita akan sebelum mendalami perjalanan ini Saya akan membagi ke dalam Dua kelompok Dua kelompok Karena siswa ini hanya sedikit ya Dua kelompok saja Kelompok A dan kelompok B Silahkan bagi dua kelompok Sudah 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 dibagi Sudah Pak Guru Sudah Sudah Untuk kelompok pertama Itu saya kasih Al-Malik Al-Aziz Dan Al-Qudus Untuk kelompok kedua Saya kasih Assalam Dan Al-Mu'min Silahkan sudah dibagi kelompok Selanjutnya Saya Ingin memberikan tugas Kepada masing-masing kelompok Penasaran Dua tugas apa Penasaran Iya Pak Guru Iya Iya penasaran Tugasnya adalah Silahkan adik-adik Mencari Materi Berkaitan dengan Materi yang setelah saya bagikan Al-Malik Al-Aziz Al-Qudus Kelompok 1 Assalam Al-Mu'min Kelompok 2 Silahkan dicari Cari di internet Cari Tanya orang tua Lihat di buku Silahkan Saya beri waktu ya adik-adik Iya Iya Pak Guru Iya Silahkan saya kasih waktu Ayo Silahkan Silahkan dicari Al-Malik Al-Aziz Al-Qudus Assalam Al-Mu'min Silahkan dicari adik-adik Sudah Pak Guru Ya sudah Ya cari ya Berkaitan juga dengan Contoh dalam kehidupan Sehari-hari Silahkan dicari Al-Malik Maha Raja Contoh dalam kehidupan Sehari-hari apa Al-Aziz Maha Perkasa Jika kita teladani Dalam kehidupan Sehari-hari Kita akan melakukan Apa Seperti itu Silahkan dicari Waktu Waktu terus berjalan Adik-adik Silahkan dikerjakan Sudah Pak Guru Sudah Sudah Pak Guru Terima kasih Sudah Mencari informasi Tentang Al-Malik Al-Aziz Al-Qudus Untuk kelompok 1 Assalam Al-Mu'min Kelompok 2 Sebentar kita akan Presentasi Apa yang Telah kalian dapat Untuk Materi-materi Yang kalian Telah dapatkan Melalui internet Buku dan lain Sebagainya Oke kita lanjut Sebelum kita Memulai presentasi Adik-adik Ini pasti ini sudah Tidak sabar lagi Seperti biasanya Ini Pak Guru Selalu membagikan Game ini Untuk adik-adik Al-Malik Ini saya sering Gunakan ini Ini talc stick Namanya Tapi kalau Oke skip Al Siapa yang Bisa Menjawab ini ya Al-Qudus Artinya Saya mau kasih Hilang di slide Al-Malik Al-Malik Al-Maharajah 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 Al-Ajiz Al-Maharajah Al-Ajiz Ayo-ayo Siapa yang bisa Ya Al-Maharajah Al-Maharajah Al-Mu'min Maha Maharajah Al-Maharajah Terang ulang-ulang Terang ulang-ulang saja Setiap hari Terang Kami sudah hafal ini Oke Selanjutnya Perkasa itu apa ya Perkasa Yang kuat Yang kuat Kuat Pak Guru Iya Yang kuat Yang maha perkasa Oh Iya Pak Guru Lanjut Tadi kan kalian sudah mencari Materi-materi Sekarang kita akan lanjut dulu sebelum mempresentasikan Bagaimana sih cara meneladani Asma'ul Husna'al Malik Ini 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 Menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah Berjuang membela bangsa dan agama Dan jabatannya Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Eh ini Mengutamakan apa coba silahkan dibaca adik-adik yang terakhir apa Mengutamakan kepentingan umum Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi itu bagaimana sih Maksudnya Iya bagaimana Pak Guru di PCOS Nah ini yang saya ingin tanyakan kepada adik-adik Mengutamakan kepentingan orang banyak daripada diri-pandiri Iya contohnya itu bagaimana itu contohnya Contohnya Ayo silahkan saya ini mengajak adik-adik untuk berpikir Ayo Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Contohnya bagaimana Ada yang tahu Ada yang tahu Tidak ada yang tahu Oke nanti Pak Guru kasih tugas itu Itu tugas nanti tugas rumah silahkan adik-adik cari Apa Apa arti dari mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Besok Nanti Pak Guru akan tanya Baik adik-adik sudah kita akan lanjut lagi Ini beberapa Cara meneladani Asma'ul Husna Asma'ul Husna Al-Ajiz Al-Qudus Dan Assalam Nah selanjutnya kita mempresentasikan dulu Mempresentasikan hasil Apa yang kita temukan tadi Silahkan kelompok satu Mempresentasikan Al-Malik Al-Ajiz dan Al-Qudus Yang kalian dapatkan Ayo Ayo Saya dulu Al-Ajiz Ya silahkan Bu Silahkan D Ya Al-Ajiz itu kan maaf berkasa Jadi Tidak boleh bersikap sombong Menganggap diri itu paling kuat Paling bijaksana Ya Sehingga orang lain dianggap kecil Ya Disepelekan Ya Tepuk tangan dulu untuk saya Ya terima kasih Seharusnya tepuk tangan untuk adik Hariati ya Ya terima kasih ya adik Hariati Telah berpartisipasi Ini yang bagus Ini contoh yang bagus Anak yang bagus Ini adik telah berpartisipasi Dia maju tampil di depan kelas Oke selanjutnya Siapa Ayo Jangan ketawa loh Nanti ketigo Ayo Ayo Saya Pak Guru Ya Silahkan Ya berdasarkan pencarian di internet Yang saya temukan Baik Ternyata Asmaul Husna ini Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukahari dan Muslim Ya Bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Siapa yang menghafalnya Ia akan masuk surga Nah Ya begitu Pak Guru Ya Ini yang telah ditemukan oleh adik Haris Siapa yang menghafalnya akan mendapat apa tadi Adik Haris Surga Mendapatkan surga Ini dalam satu hari saja ini Satu pertemuan ini hari pertemuan Satu pertemuan terang sehapal 5 Kami sudah hafal 5 Berarti masih ada 94 lagi baru terang masuk surga Jadi hafal Artinya apa Disini kita mengajak untuk berfikir Untuk mengamalkan Asmaul Husna itu sendiri Al-Malik Al-Malik Al-Ajiz Al-Qudus Assalam Al-Mu'min Al-Malik Al-Qudus Al-Ajiz Al-Qudus Assalam Al-Mu'min Begitu deh Ya selanjutnya Siapa lagi Ayo Ayo Selanjutnya Saya Pak Guru Al-Malik Ya Al-Malik Silahkan Melompok satin Ya Mengimani sifat Allah Al-Malik itu Sebagai seorang hamba Manusia harus bersikap rendah hati Tidak boleh sombong Dengan teman-teman Ya Benar sekali Terima kasih atas presentasi Oleh Masing-masing kelompok Saya sebagai guru Dalam mata pelajaran ini Sangat mengapresiasi Hasil kerja kalian Dalam mencari Informasi-informasi Melalui internet Buku dan lain sebagainya Tepuk tangan dulu Untuk kita semua Masih semangat ini Masih semangat Semangat Pak Guru Semangat Iya Harus Semangat Iya Asalam Artinya apa Ayo Mahasaja Maha Ada Asalam artinya apa Mahasejahtera Mahasejahtera Al-Mu'min Mahapembergah Pembergahan Al-Malik Ayo Al-Malik Maharajah Aziz Ah Perkasa Al-Mu'min Mahapembergah Al-Mu'min Al-Amul Ayo sama-sama kita bilang Alhamdulillah Hirobbill Irobbill 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 Pelajari 5, hari ini Di sekolah kita belajar 5 Di rumah kalian harus tambah lagi 5 lagi Sudah sedikit-sedikit itu Menjadi 99 Terima kasih untuk Adik-adik sekalian Marla sama-sama kita Menyimpulkan bersama Ada yang bisa menyimpulkan hasil Pembelajaran pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Kita simpulkan bersama-sama Ayo Bahwa pembelajaran pada Asma Ulusna ini Apa? Saya Silahkan Pembelajaran Asma Ulusna Pak Guru dapat mendorong Kepada kebaikan Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Iya Benar sekali Untuk adik-adik sekalian Ini ada asesmen ya Ada Tugas untuk kalian Silahkan dikerjakan di rumah Barangkali Sebelum Sebelum kalian mengerjakan tugas Perhatikan penjelasan-penjelasan Yang ada di dalam Lembar Pekerjaan itu ya Adik-adik Ya baik Barangkali Ini yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Karena Kelebihan itu Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kekurangan Berasal dari diri saya sendiri Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih pak Ya sama-sama deh Belajar-belajar ya Belajar-belajar di rumah Belajar-belajar di rumah